Kedua pasangan yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk mendapat pembinaan. Kedua pegawai negeri sipil yang berhasil diamankan masing-masing Muhammad Saleh, salah seorang guru agama di sebuah sekolah swasta di Ampun Ten Sumeneb. Saleh ditangkap saat tengah berduaan di dalam kamar kos bersama Anissa, pasangannya. Saat dirazia, keduanya tidak bisa menunjukkan bukti sebagai pasangan sah. Selain Saleh, ikut diamankan Jufri, salah satu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jufri ikut diamankan karena kedapatan sedang berduaan di dalam kamar bersama Santi pada saat jam kerja. Selanjutnya petugas Satpol PP akan melaporkan kedua PNS ke atasan masing-masing dan akan memanggil keluarga kedua perempuan yang juga ikut diamankan. Ada doang yang ini, pertama ini yang dari Dasuk. Gak tau ya itu yang dari mana, masih belum mana, masih belum tahu. Ini semuanya ada di rumah kos mirip Bu Haji Munawak. Dengan pasangan dengan jenis atau sebetulnya? Nah, dengan jenis ini memang pasangan ini pengakuannya tadi, katanya dia sudah ikatan sama istri, tapi secara seri, tapi tidak menunjukkan jurat-juratnya. Razia rumah kos gencar digelar menyusul maraknya laporan masyarakat mengenai banyaknya pasangan yang diduga sering berbuat mesum di rumah kos. Dari Sumeneb Ahmad Saing memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.